Selanjutnya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN terus mendorong pengembangan transisi energi salah satunya dengan mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten melalui sarana pendidikan teknologi berbasis riset dan teknologi terkini. Menurut Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasujo, langkah ini dinilai dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan di tanah air. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia diakui merapakan faktor utama penggerak transisi energi sehingga diharapkan dapat menghasilkan inovasi terkini. Selain itu, dalam pengembangan SDM melalui sarana pendidikan ini akan berfokus pada sistem ketenaga listrikan sehingga tidak hanya mampu meningkatkan transisi energi skala nasional, melainkan ASEAN. Tetapi PLN tadi didampingi oleh mitra strategisnya baik dari pembangkitan, dari energi primernya, kita bersama-sama agar bisa membangun core kompetensi baru, technical skill baru, technical know-how baru sehingga kita siap dengan sumber daya manusianya yang penuh dengan dinamika, yang penuh dengan core kompetensi, kemampuan, yang penuh dengan inovasi, dengan semangat kolaborasi sehingga kita dalam hal ini bukan hanya PLN, bukan hanya ekosistem kelistikan, tetapi bangsa Indonesia bukan hanya siap menghadapi transisi energi, tetapi bahkan... selamat menikmati